Sekitar 15 anak buah kapal KM Bunga Mekar ini keracunan saat membongkar ikan hasil tangkapan di Dermaga Brondong, Kabupaten Lamongan. Beruntung 10 korban berhasil sadar setelah disiram air, sementara 2 korban lain tewas di lokasi kejadian, dan 3 korban harus dilarikan ke rumah sakit. Korban tewas diketahui bernama Kas Huri, 39 tahun, dan Andi, 30 tahun, warga Kelurahan Belimbing, Kecamatan Paciran Lamongan. Sementara 3 korban yang selamat dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban, yakni Agung Setiawan, 28 tahun, Sutikno, 43 tahun, dan Ansori, 48 tahun, nelayan asal Kelurahan Belimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Menurut saksi mata, keracunan ini bermula saat korban hendak membongkar muatan ikan pirek yang busuk dari kapal Jonijon di Dermaga Brondong, Kabupaten Lamongan. Namun, salah satu korban tiba-tiba pingsan saat masuk ke dalam box penyimpanan ikan. Mengetahui rekannya pingsan, korban lain berusaha menolong, namun ikut pingsan hingga total korban sebanyak 15 orang. Langsung turun, mau bawa kakrika. Yang lainnya kan ambil basket, nggak melihat, nggak tahu ya. Baru Jetole sudah pingsan. Terus yang lainnya mau tolong, pingsan juga. Itu keracunan apa itu, Pak? Uap mungkin. Uap dari apa? Bau. Ikan itu ya? Baunya kuat. Itu ikan apa, Pak? Ikan piring. Itu korbannya berapa orang? Yang meninggal dua orang. Yang selamat? Yang selamat ikan. Saat ini ketiga korban kondisinya telah membaik dan sudah sadarkan diri. Dr. Seiful Hadi, Direktur RSUD Dr. Erkus Matuban menduga para korban keracunan uap gas yang dihasilkan bangkai ikan tirek. Lamanya proses penyimpanan menyebabkan uap gas beracun. Kusni Mubarok, CTV.